Selamat malam, berjumpa kembali bersama Sandro Jabrik Wonggandeng Sandro Nyomohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten Youtube Gimana mbak E? Iya mas Sandro Aku mau cerita nih Kan aku disini kan kerja masih 9 bulan Dima jika aku yang ini tuh Kerja itu seluruh Tiga rumah suruh bersihin sama Sandro Itu boleh gak sih? Pertanyaannya itu aja atau mau cerita yang lainnya agak panjang? Ada yang lain Mau dijawab itu dulu atau cerita sekalian nanti dijawab satu-satu? Itu dulu aja Oke Di kontrak kerja kita Tempat kerja kita hanya tercantum yang ada di kontrak Kalau kita bekerja di tiga rumah Itu sebenarnya secara peraturan tidak boleh Tapi kalau Samen terjadi kesepakatan dengan majikan Dan ada bayarannya Itu sekali lagi dua-duanya melanggar Tapi sekali lagi jenengnya membutuhi duit Mau PMNnya Dan saya pun juga tidak bisa menyalahkan Saya tidak bisa membenarkan Tapi secara peraturan Samen hanya boleh bekerja di alamat yang tertera di kontrak Bees Sudah terjawab? Bisa Tapi aku tuh gak dibayar rumah Sandro Nah Apalagi gak dibayar Ya harusnya gak perlu anda lakukan Tapi kena komplainan terus Ya gak apa-apa Kamu baca kontrak enggak? Kamu baca peraturan enggak? Iya, kontraknya jaga Jaga anak dua sama nenek Kenapa? Kontraknya ditulis jaga anak Sama jaga nenek Terus? Tapi Setiap satu minggu sekali Kan rumahnya ada tiga Itu suruh bersihin Bergilir rumahnya ke sana Ke situ Ke situ Jangan mau Ya kalau dibayar gitu Ya jangan mau Gak mau aku Aku takut Bilang aja Aku mau cerita ke ejungsi Tapi ejungsinya itu Ketemenan baik sama majikan kok Gak ada urusan Mau saudaranya Mau apa Peraturan tetap peraturan Samen mau dikeluarin Gak ada masalah Diinterminin gak ada masalah Menurut saya Yang penting jangan samanya nge-break Samen harus Soalnya Cece sebelumnya itu Udah tiga kali Notis Majikan yang ini Ya gara-gara Suruh bersihin tiga rumah itu Terus? Aku kan pengennya kan Bertahan ya Sampai finish Tapi Mau komplain Gak mau itu loh Takut tambah Kayak Dimarahin terus Yowes Kalau takut dimarahin Ya lanjutkan Berartinya Kalau saya gak mau Kalau samen bertanya Sama saya Saya gak mau Saya gak takut Kehilangan rejeki Tapi kalau samen kan Aku gak ngerti Lapor itu bisa Lapor itu bisa kelepor Bisa ke KJRI Itu bisa Kalau lapor ke agensinya Silahkan dicoba Kalau saya gak Agensi itu hanya Seseorang yang Membela majikan Yang gak Menceritakan bahwa Ini sesuatu yang gak bener Ini sesuatu yang salah Kalau saya Langsung kelebor Kalau gak mau kelebor Yowes ke KJRI Bentar kalau di Interminate Ya cari kerjaan lagi 9 bulan 10 bulan 12 bulan Di interminate Kan samen bisa nulis Rekod samen Di Di Imigrasi Bahwa saya Di pekerjakan rumah Perintahnya majikan itu By chat Apa by ngomong Kalau perintah By chat Bisa samen Apa Screenshot Samen print Lampirkan dari Ke surat Interminate Sampaian Surat pemutusan kerja Terus di staples Di belakangnya Kirim ke Ke imigrasi Jadi agar rekod Sampai nanti Untuk kemajikan baru Itu Imigrasi Ngeliat Lampiran belakangnya Jadi Berita News Again the news Kita lawan Dengan berita Juga Dia mau bikin Berita aneh-aneh Kita juga bisa Imigrasi itu Memberikan Memberikan ruang Buat teman-teman Hongkong ini Perlindungannya Luar biasa Cuman Kadang-kadang Manusianya yang takut Takut apa Kehilangan duit Kehilangan rejeki Iya Utangnya Akeh Oh my Gorong Dadi Anaknya sekolah Ketakutannya Disitu Terus Makanya Kalau Saya dihadapkan Dengan ketakutan Yang seperti itu Terus Kemudian Saya dibalikin Nanya Emang Ketika aku Interminate Awak mau Gaji aku Kalau Kalau saya Ditembak Balik Seperti itu Anda bisa Tak bantu Untuk proses lagi Tapi Bagaimanapun Juga Aturan Tetap Aturan Proses itu Dua bulan Dan Interminate Ataupun Break Keluar dulu Kemakau Atau pulang Ke Indonesia Mau gak Mau Karena Sekali lagi Tidak ada Jaminan Dan garansi Hubungan CC Dan majikan Itu semuanya Baik-baik saja Kalau Samen mau Itu Samen Anggap Sebuah baik-baik saja Maka Samen akan Terus ditekan Tapi ketika Samen Tapi ketika Samen mulai Memberikan perlawanan Tapi yang penting Jangan nge-break Dia mau marah Dan mau Model apa Terserah Ini peraturan Aku gak mau Kamu paksa Telepon polisi Kamu mukul Saya Ya tak Telepon polisi Ya harus Dilawan Itu namanya Samen Gak nyerah Tapi melawan Melawan Sesuatu Yang memang Salah Mas Andro Kalau Maksudnya gak Sesuai Sama kontrak Kerja Iya Salah Lo jangan Dipikir Majikan itu Semuanya baik Dan jangan Dipikir juga Majikan itu Semua jelek Majikan itu Biasanya Tahu aturan Tapi Dia menekan Kita Karena kita Bodoh Karena kita Takut Makanya Dia terus Menekan Mengambil Keuntungan Nah Saya gak bilang Makanya Samen cari Solusi Telepon Ke saya Ayo Ayo Nek aku Ngejak Tukaran Majikan itu Paling seneng Yang penting Bener Yang penting Bener Aturannya Tepak Jangan kita Nyolong Duwete Majikan Terus kita Ngeyel Ngejak Padu Itu kan Goblok Jadi Misal Aku Lapor Ke Agensi Dulu Kalau Agensi Ngerespon Baru Mbak Agensi itu Hanya Perantara Sampai Dengan Majikan Dia Tidak Dia Bisa Menjadi Penengah Yang Baik Bisa Juga Tidak Tapi Samen Mau Ke Agensi Silahkan Aku Bila Monggo Ben Bicara Baik Baik Kalau Aku Tak Gas Tidak Pakai Banyak Cerita Lebor Habis Lebor KJRI Kalau Lebor Dia Nanti Langsung Kemajikan Ngingetin Karena Lebor Itu Sebagai Penengah Wasite Samen Dengan Majikan Lebor Kalau KJRI Nelfon Ke Ejen Dulu Hei Ejen Iki Anakmu Kok Bekerja No Ambe Majikan Kan Dan No Majikan Itu Kalau Samen Ke KJRI Jawabannya Karena KJRI Gak Bisa Langsung Nyentuh Kemajikan Yang Yang Bisa Langsung Nyentuh Kemajikan Itu Lebor Departmen Bisa Dipahami Yang Penting Tidak Nge-break Samen Aku Pengennya Juga Nggak Nge-break Tidak kayak gini, dia yang intermittent kan gak apa-apa ya Samen kumpulkan bukti-bukti itu semua sekali lagi aku bilang apa ada foto-foto yang aku kerja di tiga rumah itu ada enggak, perintahnya perintahnya langsung ngomong Samen cari bukti dia ngomong kalau nyuruh, dan Samen gak mau terjadi percekcokannya itu loh kalau itu ada rekamannya menang Samen Samen menang Hongkong itu yang penting alat bukti jadi dia nyuruh HP-nya langsung on, voice dengarkan voice tersebut suara tersebut perdengarkan sama lebor lebor bertindak gak usah di-share kemana-mana lebor makanya kita mesti lebih pintar itu caranya saya sekali lagi sekali lagi saya ngomong sama Samen saya tidak nyuruh nge-break tapi fight lawan karena ini perjuangan nanti ketika Samen berhasil memperjuangkan H.A.I. Samen majikan ini singgleset Samen akan tahu artinya sebuah perjuangan merantau itu seperti ini berjuangnya gak cuma ini soker joto tapi kudu ngerti kudu pinter makanya para teman-teman yang jadi aktivis teman-teman yang konselor itu berawal dari mereka menangani sebuah masalahnya mereka sendiri karena mereka terus akhirnya merasa percaya diri bisa melaporkan majikan yang salah nah powernya lebih gede lebih kuat nah saya membutuhkan orang-orang yang punya keberanian begitu mbak ya ya gak tahu Samen orangnya berani apa enggak aku tapi kalau maksudnya ini bukan tentang ya mas Andro cuman kayak to the point kalau bilang aku gak mau kerja di lain rumah gitu ya tunjukkan kontraknya itu kan ada kalimatnya bunyinya coba deh Samen translate ke bahasa Indonesia Samen pahami Samen sebelum masuk ke bandara dulu kan juga dikasih buku toh iya ada disitu juga penjelasannya kalau Samen mau cari tugas dan kewajiban ada kontranya semua tertera mbak aturan itu cuman kalau sudah diliputi rasa ketakutan gak oleh duit ketakutan gak iso aku takutnya walau gini mas Andro kan yang ngecece sebelumnya kan udah ganti udah tiga kali karena gak kuat ya semuanya notice terus aku tuh pengennya tuh bertahan disini gak notice gak nge-break kalau dia mau interminate ya itu kan urusan dia kan mau bayar aku tapi aku mau ngomong aku gak gak mau kalau disuruh kerja dua sampai tiga rumah selain kontra aku aku takutnya dia tuh lebih kayak apa ya nyuruhnya itu gak nanggung-nanggung gitu loh masa kerja di di rumah satunya itu sampai jam tiga pulang besok lagi harus jam 6 udah bangun buat nyiapkan anak sekolah udah neneknya juga cerewet sekarang kalau pertanyaannya kalau aku takut aku terus piye mbak nek samen jadi aku samen ngomongi takut terus aku kudu piye mbak kalau samen memperjuangkan nasib samen sendiri aja gak bisa dan rasa takut samen menguasai terus aku jadi wong lione samen ini terus kudu piye takut samen jadinya harus berani ya mas maksudnya berani mengutarakan sama majikan gitu ya kan saya tadi udah bilang ketika kaki samen itu sudah nginjek hong kong kalau samen isinya takut bingung khawatir yang ada diinjek samen sama orang hong kong nek orang jawa bilang nek wani wadi wadi nek wadi wani wani itu selalu kalimat yang diungkapkan ngibuk saya makanya saya jadi orang gak ada rasa takut karena gak banyak rasa takut sama Gustiala di selentik tes oh enggak enggak jago kasihlah penyakit enggak tanggung tanggung jantung akhirnya aku tersadar oh iya aku wajib takut mesti Allah yowis Hai nuluh mbak ya siapa santro perjuangkan diri sampean saja nggak bisa lah terus aku kate memperjuangkan sampean ini piye coro kuil aku di piye apa ya enek menung sosok ditukar sampean dati aku aku dati sampean kan nggak bisa begitu juga makanya saya harus saya harus transfer semangatnya saya harus transfer pengetahuannya kesampaian Hai makanya sampean harus berkumpul sama orang-orang yang berani jangan-jangan berkumpul dengan temen-temen yang wis yes nongkrong lapolah jenengi majikan yusung ditampani ikhlas sampe finish wong aku yung unu dan sampean gumbulnya ampe wong sing unu yuk sampean akan jadi unu tapi nak sampean gumbulnya karung ini mani orang aku ya tahu majikanku tak labrak tak celatu tak pokcoy nah itu kan akhirnya nambah kekuatan hai hai ya tergantung dimana sampean berkumpul aku nggak ngerti tapi yang jelas Hai terus jangan ungkit-ungkit CC CC yang lama sampean-sampean CC lama CC lama majikan-majikan semua punya jalan hidup yang masing-masing semen mau pilih jalannya ke utara ke selatan ke timur ke barat itu sampean yang menentukan majikan mau nyuruh A nyuruh B nyuruh B iurusannya majikan kalau dia nggak bisa ngerti dan paham sesuatu aturan semuanya punya tujuan masing-masing saya sekali lagi selalu ketika bilang anak-anak bilang CC yang lama begini CC yang lama juga enggak kuat gini-gini jangan mengukur kekuatan kalian dengan CC yang lama jangan ukur kekuatan kalian dengan kekuatan orang yang lain Hai is not fair itu enggak baik enggak adil kita-kita dia-dia Iya sama memutuskan takut enggak berani jalan itu sampai jam tiga sampai jam nanti tambahin lagi sampai jam lima pulang jam enam udah ngerawat anak lagi lama-lama sampe bongkong anggur duit tak oleh penyakit iya ya gitu loh mbak iya bener-bener sama ini kutu di cekle sih makanya duluan ke sini makan sayur sop makan sayur rasanya siap-siap ben sampe ini pertanyaan kedua kenapa Hai tanya yang kedua Oke siap jawab nek tako kalau kalau mau daftar kerja di Mako yang company tuh bayar berapa sih Mas nah kalau sampe sudah ngincer mau makau company aku soalnya dengerin konten pen terus yang kemakau ini lebih baik survei pas libur main jalan-jalan kemakau itu pakai visa turis enggak perlu ya kenapa enggak perlu visa turis kan ya enggak paspor sama aja tunjukin main sana cari info dengan kemarin aku udah bikin konten kan yang iya agent atau apa atau sosial media nah grup 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 di Makau kan grup makau domestic helper kan udah tuh kan tak bikin konten sampe perhatikan itu nah sana keliling dari pagi mbak di sini ada agent ada boleh tahu tempatnya mana ya tak antar ya weh seantar aja nah Samen nanya-nanya sama agent jobnya Lele itu kan survei kalau survei Samen udah datang ke sana berangkat pagi pulang sore atau agak malam minimal sudah dapat empat atau lima lagi infonya setelah dapat infonya diolah lah sama-sama yang akhirnya ini nanti bisa ngatur langkah Hai enggak ada masalah kalau masalah kerja di company itu kan nih kata temenku sih Mas bayarnya tuh 8-15 ribu dolar Iya enggak sih bener masih kalau company yang yang bener sebenarnya enggak bayar mbak Oh yang bayar itu karena ada calonnya wah iya 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 makanya itu ya semangat nonton terus sebentar sampai enggak nonton konten saya yang ngobrol sama anak di Makau dua dan di kamar hotel waktu itu ada itu kita kupas tentang cerita mereka pekerjaan cari-cari jadi disitu mereka berdua dapat pekerjaan di Hongkong ya ada yang bayar ada yang enggak nah itu juga salah satu link sayangnya saya enggak mau jadi calon di Makau calon ya kalau kayak jaminan bikin tiket lang terus kontrak turun jatuh disana sebenarnya jelas enggak sih maka terus yukkan ngejir ini sampai delok konten gue domestik helper aturannya enggak kayak di Hongkong Iya kalau sampai domestik helper untuk melihat situasi dan keadaan itu boleh satu tahun sampai jadi sok domestik helper 6 bulan 7 bulan sampai lihat situasi paid apa company semuanya akhirnya sama punya gambaran kalau sudah punya banyak gambaran terus masuk company masuk restoran ya tinggal pindah aja pisahnya Hai pamit sama masih tetap pakai pisah turis dulu ya coba naku ngomong amba sampai nih aku ngedabul ketmang sampai masuk dulu jadi domestik helper tadi itu survei ya ya kalau mau melihat Makau ke kamu ini jangan langsung ke company kalau memang langsung ke company dapet Oke syukur tapi pedini kan ngetek no duit sampai jadi domestik helper dulu dan biasa kontrak mereka itu satu tahun satu tahun 30 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan sambil sampai menyelami keadaan Makau ya lah ini ada company sampai ngelamar diterima ya sudah bisanya tinggal di change dari majikan keluar masuk ke company Hai step-by-step tapi kalau sampai nyakin dari dari sampai cari info aja dapet mantep oke gas gas bisa dipahami bisa jadi segala sesuatu kita marah kita gak seneng pikiran kita harus tetap jalan logika kita harus jalan dan kita harus tahu negara tujuan itu karakternya bagaimana bentuknya seperti apa modelnya jangan gerubah grubu-grubu-grubu terus hitungannya cuman duit terus bayar racing penak bayar pasra karawang tiba-tiba di hapusi ngelung dah sih mending disaid dewe duit deh bener-bener jadi yang paling penting dunia ini ini adalah informasi kita pegang informasi kita genggam dunia nggak ngerti informasi nggak ngerti hukum kowah kowoh percaya karuwong siap-siap jadi makanannya calo terima kasih ya Mas Andro ya loh terima kasih buat apa Iya buat semangatnya udah ngerang seru semangat buat aku semangat habis sekulino aku soalnya ngelakuin kayak gini Mbak sama orang-orang yang lagi mumet pikirannya dan tokat takut tokat takut eh siapa lagi udah ya ini kan masih pasang strategi ntar kalau udah bener-bener udah ngebar bendera mutih Iya tabuh tabuh genderang-perang itu dari sekarang nggak papa dredeng 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 siap-siap berani perang-perang makasih ya Oke sehat selalu ya makan rawon itu main 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 Oke 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 siap makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai Oke teman-teman semuanya kelihatan suaranya masih muda masih sembilan bulan aku nggak ngerti dia nonton konten saya akhirnya pecah juga jebol juga ingin bertanya dan harus berbuat apa banyak contoh di konten ku tapi saya pastikan dan saya yakin tidak merek 5100 itu ditonton semuanya mungkin ya ada yang 10 ada yang 5 ada yang 50 ada yang 100 ada yang mengikuti dari tahun kemarin sampai mereka hafal ini kontennya sudah dibikin kok dikeluarin lagi ya supaya kalian itu semakin tertancap di otaknya Hai nonton sekali dua kali tiga kali empat kali lima kali lama lama hafal lama-lama ngerti itu bagi yang bisa berpikir dan masih mau mencari informasi dan terus menggali hidupnya sekali lagi Hai konten saya bukan konten yang seksi konten saya adalah konten mikir jadi yang nonton konten saya orang-orang yang masih mau berpikir kipsticun my youtube channel and see you next video bye bye